Terima kasih untuk kandungan yang masih bergabung bersama kami di IDXG Samsung Closing. Dan di segmen ini kita akan review bagaimana jalannya perdagakan di sepanjang hari ini. Dan kami ingatkan kembali Anda masih bisa aktif berpartisipasi di telepon kami di 021 392 di 5252. Dan juga ada WhatsApp interaktif kami di 0812 di 1398 di 3749 seperti yang tertera di layar televisi Anda. Dan saat ini kami sudah terhubung bersama dengan Bapak Yosef Gawetua melalui Zoom yang merupakan Senior Analyst of Creative Trading System. Kita akan langsung sapa saja. Pak Yosef selamat sore apa kabar Pak? Selamat sore Mas David kabar baik. Terima kasih Pak Yosef sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Tampaknya kabar baik juga nih untuk indekar gasam kabungan. Dalam 5 hari perdagangan terakhir indekar gasam kabungan lebih dominan bergerak di zona hijau. Meskipun hari ini level 7100an belum mampu ditembus oleh IHSG. Bagaimana analisis Anda pekuatan IHSG di sepanjang pekan ini Pak Yosef? Sebenarnya ini kondisi yang cukup baik. Apalagi kalau misalnya kita melihat dalam 5 hari terakhir juga mulai dari perdagangan hari Senin itu inflow investor asing sudah mencapai 3,7 triliun untuk IHSG. Ini terbagi rata itu ada di BCA, di Telkom, di Unilever dan di saham-saham B-Caps lainnya. Itu semuanya ada diborong sama investor asing. Dan biasanya kalau misalnya kita melihat track record kita mundur ke belakang ketika investor asing memborong. Mereka tidak bergerak dalam periode waktu yang singkat. Biasanya pergerakan IHSG itu bisa signifikan ketika saham-saham Blue Chip ini yang mayoritas di gerakan investor asing ini itu mulai bergerak. Mereka mulai ada di mover. Jadi menurut saya ini momentum yang baik. Apalagi kalau misalnya kita melihat kondisinya ke belakang. memang kondisi Indonesia sendiri ini dalam posisi yang kondusif untuk bursanya bisa bertumbuh dengan baik. Kita sendiri tadi pagi udah ngeliat bahwa pertumbuhan GDP Indonesia itu di angka 5,44. Itu kalau misalnya saya ngeliat konsensus, beberapa konsensus yang merilis ini di atas konsensusnya. Kayak gitu di atas konsensusnya. Makanya menurut saya ini sebenarnya kondisi yang baik dan memang cukup bisa lebih stabil lagi karena memang kondisi Indonesia sendiri kondusif. Kayak gitu Mas Dewit. Pak Yosep, tadi juga Anda sebutkan pada pagi tadi BPS sudah merilis pertumbuhan ekonomi di kuartal kedua. Secara kuartalan, secara tahunnya ini mengalami penguatan yang cukup signifikan dan semakin membuat Indonesia jauh dari potensi resesi. Saya pribadi sebenarnya Pak Yosep mengharapkan ketika sentimen ini keluar, Indekarga Samkabungan ini mengalami penguatan signifikan. Paling tidak 7.100-an hari ini bisa ditembus begitu. Tapi penguatan yang terjadi ternyata hari ini juga lebih ke arah terbatas. Bagaimana Anda melihat posisi ini? Apakah para investor masih mempertimbangkan sentimen global? Kemudian secara teknikal, Indekarga Samkabungan sudah mengalami penguatan sebelumnya. Sudah price-in terlebih dahulu, Pak Yosep. Kalau misalnya mempertimbangkan sentimen global sih menurut saya bukan ke arah sana. Tapi perlu dicatat bahwa untuk mover dari ISG sendiri itu mayoritas diisi oleh saham-saham blue chip yang digerakkan oleh investor asing. Jadi sedikit banyak pergerakan dari bursa kita itu masih dipengaruhi sama aliran dana dari investor asingnya. Kalau misalnya asingnya sendiri cenderung menahan untuk tidak inflow, mau sebagus apapun kayaknya ISG akan bergeraknya lebih terbatas. Tapi kalau misalnya kita melihat kondisi sekarang, bukannya ISG-nya tidak bergerak kuat juga, tapi menurut saya memang ini step by step lah. Atau juga ISG sudah bergerak relatif cukup kuat dalam beberapa minggu ke belakang. Jadi menurut saya ini akan step by step. Nanti kalau misalnya hari Senin, kalau misalnya kita melihat untuk beberapa saham blue chip yang sudah 5 hari berturut-turut, itu naik misalnya seperti Telkom. Ini hari Senin menurut saya ini cenderung ada potensi untuk mengalami koreksi. Dan di momen-momen seperti itulah biasanya mereka menambahkan muatan lagi untuk masukin dananya lagi supaya ketika mereka bawa harganya ke atas, mereka punya cukup barang untuk dijual, untuk mereka bisa profit taking nantinya. Seperti itu kira-kira Mas David. Oke, asing akan masuk secara bertahap begitu. Apakah posisi dari pertumbuhan ekonomi ini masih belum meyakinkan 100% atau memang ini merupakan bagian dari strategi Pak Yosep? Kalau melihat dari kondisinya sendiri sebenarnya lembaga ini data bukan penilaian subjektif karena nggak cuma dari lembaga riset Indonesia aja yang mengeluarkan bahwa Indonesia itu berpotensi resesi atau nggak. Bahkan lembaga riset dari luar pun mengatakan bahwa potensi Indonesia untuk mengalami resesi itu kecil. Karena Indonesia sendiri balik lagi itu negara yang banyak dengan komoditas. Jadi ini hanya matter of time lah kayak gitu sampai akhirnya investor asing ketika mereka melihat bahwa mereka bisa bermanuver lagi di ISG, mungkin mereka akan tambahin lebih banyak lagi supaya nanti jualnya bisa dapat lebih banyak. Baik, untuk perdagangan di pekan depan, kemana arah pergerakan ini? Tadi juga Anda sampaikan beberapa skenario-nya. Ada beberapa saham yang asing sudah banyak masuk. Ini rawan untuk mengalami koreksi terlebih dahulu. Kalau misalnya untuk awal, mungkin akan di-breakdown lah ya. Kalau misalnya yang saya lihat dari kondisi sekarang, misalnya seperti Telkom itu 5 hari berturut-turut itu udah ada di zona hijau dan sampai sekarang pun ini masih ada di zona hijau dan kebetulan data transaksi asingnya belum keluar. Kalau menurut saya mungkin di awal-awal perdagangan di minggu depan itu akan terjadi koreksi lah. Mungkin sehari atau dua hari itu akan terjadi koreksi. Tapi menurut saya, contoh sederhananya seperti ini. Ketika ngumpulin aja mereka bertahap, jualannya pun juga nanti akan bertahap. Jadi menurut saya nggak akan dalam waktu singkat tiba-tiba manuver dari ISG ini langsung terputus dan akhirnya ISG stagnan lagi menurut saya nggak. Ini mungkin bisa terjadi sebulan atau dua bulan ke depan. Kita akan coba singgung untuk Telkom Pak Yosef. Hari ini menguat signifikan dan masuk juga ke dalam deretan top gainers. Sudah menguat di beberapa hari perdagangan terakhir. Bahkan di sepekan trennya mengalami kenaikan. Hari ini 4,650 menguat di 2,20%. Bagaimana peluang untuk pekan depan? Arahnya seperti apa dan support dan resistennya seperti apa untuk Telkom? Nah kebetulan di WhatsApp interaktif kami juga sudah ada penanyaan masuk. Bapak Fahru Rozi yang ada di Surakarta kebetulan juga menanyakan Telkom ini Pak Yosef. Sudah entry di 4,070 kira-kira untuk strategi jangka pendek dan jangka panjang bagaimana? 4,070 dengan posisi 4,650 ini profitnya juga sudah cukup lumayan ini. Ya lumayan. Oke kalau misalnya ini mungkin kita bagi skenario-nya dua nih. Kalau misalnya untuk orang-orang yang belum, yang udah masuk misalnya seperti yang Bapak yang dari Surakarta ya tadi ya. Itu menurut saya kalau misalnya terjadi koreksi di awal minggu depan ini momentum yang bagus untuk kita melakukan averaging. Untuk kita average up, kita tambah muatan lagi di saham Telkom. Karena menurut saya ini sampai hari ini aja, sampai kemarin, sampai perdagangan kemarin itu inflow juga belum beres. Kayak gitu, ini udah 5 hari berturut-turut dan inflownya pun masih terus masuk. Kayak gitu, jadi mereka kan butuh harga yang lebih tinggi sampai akhirnya bisa jualan lagi kan. Kayak gitu, kalau misalnya cuma impas aja ya ngapain mereka naikin harganya. Kayak gitu, jadi ini pasti bertahap. Jadi kalau misalnya ada penurunan harga di awal minggu depan, mungkin sehari dua hari. Menurut saya itu momentum yang bagus untuk masuk ke saham Telkom. Baik, ada Telkom hari ini menguat di 2,20% dan dalam sepekan terakhir ini sudah mengalami penguatan yang cukup signifikan. Pemirsa mulai dari 4,230, hari ini di 4,650. Bahkan 4,650 ini merupakan level tertinggi di sepanjang perdagakan hari ini. Strateginya ketika di Senin di awal terjadi koreksi, momentum merupakan melakukan average up. Dan sekaligus menjawab pertanyaan dari Pak Pak Faru Rozi dari Surakarta tadi. Pak Yosef, kita akan jeda kembali pertanyaan di WhatsApp interaktif kami. Sudah cukup banyak yang masuk, nanti juga kita akan lihat sam-sam pilihan apa saja yang Anda rekomendasikan. Dan pemirsa kami akan segera kembali. Sesehat lagi. Terima kasih. Terima kasih.